Intro Halo, guten Morgen alles Heute lernen wir über possessive pronomen atau kata ganti kepunyaan Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang family Coba perhatikan kalimat berikut ini Melisa is meine tante Robert is mine uncle Tanya is mine baby Jadi untuk subjek ih atau saya, possessive pronomennya bisa mine atau mine Tergantung dari artikel nomen atau kata benda yang mengikutinya Pada ketiga kalimat ini jelas terdapat perbedaan yaitu mine dan mine Karena artikel tante ini di, ya di tante, maka possessive pronomennya menjadi mine Sedangkan untuk benda yang artikelnya der dan das, possessive pronomennya menjadi mine Jadi kesimpulannya, jika artikel kata bendanya di, maka possessive pronomennya menjadi mine Sedangkan jika artikel kata bendanya der dan das, possessive pronomennya menjadi mine Nah itu penjelasan mengenai kepunyaan saya atau milik saya Lalu bagaimana jika kepunyaan kamu Kepunyaan dia laki-laki, kepunyaan dia perempuan Atau kepunyaan kalian, kepunyaan kami Atau kepunyaan anda Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tabel berikut ini Pada tabel terdapat empat kolom Maskulin, feminim, neutral, dan plural atau jamak Untuk subjek saya atau ih Jika bendanya maskulin menjadi mine Sedangkan jika bendanya feminim menjadi minor Benda neutral atau das menjadi mine Sedangkan plural menjadi minor Untuk selanjutnya, coba kalian perhatikan subjek do dan seterusnya Dari tabel tersebut, dapat kita simpulkan Untuk benda yang berartikel der dan das, dia sama Mine, dine, sign, dan seterusnya Sedangkan benda yang berartikel di atau feminim Dan di plural, dia mendapat penambahan huruf E Menjadi minor, dine, sign, dan seterusnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!